Pandemi COVID-19 mempengaruhi produksi sejumlah pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Imbasnya ke sejumlah karyawan, kami terancam pemutusan hubungan kerja. Data Serikat Pekerja seluruh Indonesia mencatat sekitar 1.200 buruh pabrik terkena PHK akibat wabah corona dan juga pembatasan sosial berskala besar di wilayah Bekasi. Ketua SPSI Kota Bekasi, Abdullah, mengungkapkan bahwa jika wabah corona masih terjadi selama beberapa bulan ke depan, sekitar 20 persen atau 240 ribu buruh terancam dirumahkan. Ada beberapa perusahaan yang hari ini sebagian ada yang mengurangi tenaga kerjanya, tapi yang lebih banyak adalah sampai hari ini tidak memperpanjang pekerja kontrak. Dengan mengitarkan berbagai surat, timbohan kepada perusahaan, manakala perusahaan mengalami problematik yang dihadapi, sudah berhenti yang pertama boleh saja mengurangi jam kerja, yang kedua mengurangi hari kerja, yang ketiga merumahkan dengan catatan, sekali lagi dengan catatan nyata-nyata kondisinya mengharuskan semacam ini. Terima kasih telah menonton!